Aku lebih suka kalau diajak bercinta itu tuh ngomong gitu Yuk sayang, atau aku pengen gitu Atau masukin Mbak, banyak nih yang nanya sama aku Yah ada ngantuk duluan Ini dijamin orang yang nontonnya juga auto-mob juga nih Aku gampang ngantuk soalnya Gampang ngantukkan, oke kita cepat aja kalau gitu mbak syutingnya mbak Pertanyaan-pertanyaan simpel aja mbak Jangan susah-susah, kalau susah gak mau tajuk Kemudian kan kita nih sempat digemparkan Netizen juga sempat digemparkan dengan kasus perceraian adalah ulan dari Apa? Bantu yang nyari mbak meskipun itu gak pernah terjadi kan Dendah di disclaimer Amit-amit dong bayi Allah Ya Allah bisa nanya perceraian Kenapa sih sebenernya kalian tulis ya di komen Kenapa kalian itu mengira aku bercerai Coba apa indikasinya Kalau aku tuh bercerai Bisa-bisa searchingnya banyak mbak isinya Tentang itu mbak Tentang perceraian adalah ulan dari Kasus adalah ulan dari Adalah ulan dari Kembali jomblo gitu-gitu loh mereka Baru aja nikah Nikah baru 6 bulan loh guys Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus 7 bulan loh Mungkin karena mereka melihat apa Ada perubahan di mas Marcel mungkin Atau di mbak mungkin Kan mungkin mbak tiba-tiba statusnya kan jadi Apa jadi galau Mungkin itu yang mendukung Imajinasi mereka gitu loh Bahwa kalau artis udah status galau Oh ini pasti tidak baik-baik saja Itu konten guys Bukan konten tapi ya Gini loh Terus aku harus ngasih liat yang Kayak gimana Ntar kalau tak kasih liat kehidupan Suami istri kalian pengen Padahal belum pada nikah Ya kan Ntar kalau aku mengumbar kebahagiaan Ntar kalian ingin Jadinya dosa di aku Ah kalau aku mengumbar suamiku terlalu banyak Ntar kalian suka Repot Repot Ntar doain yang gak-nggak juga Tapi mungkin mereka yang jelas kayak gitu Biasanya karena ada perubahan-perubahan mbak Nah hari ini Kami ini mau nanya Tentang Perubahan Aku juga ngomong juga mbak Apa perubahan mas Marcel mbak Kita kan sering ngomongin mbak nih Tapi kita gak pernah ngomongin mas Marcel Nampung orangnya gak ada Dan orangnya gak dengarnya Bebas nih mbak ngomong Orangnya pake earphone mbak Di bawah lagi main game RDR toh Meneh toh Apa perbedaan mas Marcel Dari waktu dia sebelum menikah Waktu masih pacaran Dan ketika dia menikah Mukanya tambah jelek Tambah sering jelek gitu loh Karena aku menyadari Beban suamiku tuh berat Oh muka overthinking itu Yang mbak sebut muka jelek Muka overthinking itu yang aku sebut jelek Bukan jelek Dengan physically ya Enggak Tapi mukanya dia overthinking itu yang Aku nyebutnya itu jelek Karena beneran sepaneng Diem Terus Marcel tuh kan matanya Kalau biasa aja udah ada lipetannya toh Sayu toh Jadi kalau dia lagi bete itu tambah Aku paham Sadar Secara penuh Kalau suamiku marah itu Silent treatment Diam gitu ya Gak ngomong Cuman yang masih Ya apa ya Kalau Marcel berharapnya Kalau dia lagi gak Mood Lagi bete Aku tuh tetep Tetep Saya mau makan Kenapa Mau tak masain gak Tetep kayak gitu Masalahnya aku gak bisa Jadi begitu ngeliat Marcel mukanya bete Aku makan gak Jadi mbak itu bete Karena gini loh Kamu kalau bete tuh keluar loh Dari rumah Mbak itu emang perwakilan Para wanita mbak Cowok tuh kalau bete tuh Pengen dipuk-puk gitu loh mbak Kadang-kadang Marcel gak mau Oh ini gak mau dipuk-puk Enggak masalahnya gini Marcel Kalau dipuk-puk nih Kok juga gak habis pikir sama ini Aku tuh tipe suka dusel Apa itu? Tapi yang jelas gini Dusel itu Kayak Klingi Klingi Tapi dusel secara fisik Fisik Klingi Bukan Bukan merengek Bukan rewel Tapi emang aku suka dusel Itu kenapa aku gak suka Marcel bau Karena aku suka dusel Tiba-tiba nyender Iya ntar kalau dia bau Tuh sebel aku Apalagi bau rokok Bau rokoknya Gak ganggu Tapi bekasan rokoknya Itu yang bikin aku Keganggu Nah masalahnya Marcel Begitu aku dusel Menurut dia tuh Aku mancing Sabar Mancing apa? Kita harus berus ya mbak ya Mancing Mancing apa? Mancing nafsu Mancing keributan gitu loh Jadi menurut Marcel Kalau aku ngelus-ngelus Itu adalah aku mancing Lagi pengen gitu maksudnya? Iya Jadi aku mau mancing Untuk kita main yuk Gitu loh Padahal gak Makan dari itu Setiap diabetes Aku gak berani ngelus-ngelus Gak berani dusel Karena Salah paham nanti Karena aku harus Menyelesaikan Apa yang sudah aku mulai Ngerti gak? Jadi nanti endingnya Gitu Lo kalau sebelum menikah tuh Mas Marcel kayak gitu juga gak? Pas pacaran awal-awal Dia jarang menunjukkan Muka gak enak Kok bisa? Secapek apapun dia Terus aku telepon Dijemput Minta dijemput Gak ada muka gak enak Tapi setelah Menikah Apalagi sering bersama gitu Menunjukkan jati dirinya Aku gak apa-apa Tapi ya Aku gak apa-apa dengan kamu begitu Ya kamu harus terima konsekuensi Dengan Aku begini Gitu loh Aku juga sudah berusaha Untuk mukaku Tetap semringah Gitu loh Tetap Halo sayang Selamat pagi Aku tetap kayak gitu Tapi kan Yang namanya hati Tidak bisa dibohongi ya Begitu aku bangun tidur Jebret Aku ngeliat Baru bangun mas Kan pas aku tanya Ini penyebabnya siapa Itu orangnya pengen tak Ihh Pengen tak poncot Cangkeme Sebelaku Jadi baru bangun tidur Itu udah bete Kan orang bangun tidur Rupamu isgini Tangituru Aku masih Harus Saat pagi Bisa gak Aku bangun tidur Itu harus ngolet Terus harus ngelamun dulu Abis itu baru bangun Nah menurut Marcel Wajah ngelamun ku ini bete Gila gak Betapa banyaknya miskom Di antara kita Resting beach face ya Jadi aku diem aja Disebut bete Sering kan Coba tes Oh iya Iya itu lagi marah Itu kayak lagi marah Itu biasa aja Kayak yaudah Lagi Wajahnya lagi gak ngapa-ngapain Emang gitu Iya Itu perbedaannya Terus Kalau setelah nikah Karena udah sah ya Jadi itu kalau aku megang dikit tuh Dikiranya mancing Lah sekarang gini deh Gini-gini Kabar Megang tangan Masa gak mungkin Alham dibilang mancing Kalau megang yang lain Pasti mancing itu Juga artinya Aku tuh kadang megang tangan Terus bablas Oh iya Kalau itu ya Dibacanya ya Lah tapi kan Ya Orang suamiku Oh iya Gak apa-apa Tapi kan emang benar kan Aku gak mancing Ya aku pengen pegang aja Lo kan Terpicu mbak Makanya Mas Ya Allah mas Moso ngonotok terpicu mas Mau gimana kan Udah istri mbak Ya itu mancing gak mancing Tapi kalau Udah Udah apa Terpicu Ya Udah kan mbak Gak apa-apa juga kan Iya terus aku jadinya Disuruh bertanggung jawab Kamu tuh gak suka bertanggung jawab Kamu tuh sukanya tuh Mancing-mancing Oh Enggak Masalahnya tuh gak ada niat mancing Mbak atau mbak menolak Makanya mas Marcel bilang Mbak gak bertanggung jawab Gini Apalagi setelah hamil Sebelum hamil pun sama Sebenernya aku Oh iya Apa jarang mau gitu loh Aku tuh syaratnya tuh harus banyak Kayak Pertama Bersih Aku udah harus poop Oh iya Karena kalau masih nyimpen poop Main gak enak Ya jadi aku harus poop Pertama aku harus poop Aku harus bersih Begitu juga Marcel harus bersih Gosok kiki Mandi Gosok lidah Wangi Gak bawa rokok Gak habis megang macem-macem Bahkan misal mau main tuh Marcel gak tak boleh Megang gagang pintu Ataupun korden Atau HP atau remote Karena kotor Ya karena tangannya akan megang macem-macem Di tubuhku Ngerti gak? Oh Biar gak Jadi harus steril Ya sebisa mungkin Sebisa mungkin Mending-mending steril Logikaku Sangat wajar Terus apalagi mbak Perubahan dari mas Marcel Pas pacaran dia gimana Terus ternyata pas menikah Dia berubahnya Malah begitu Kalau sejak Karena masih 7 bulan kali ya Jadi gak begitu kerasa Yang aneh-aneh Marcel jadi makin sulit tidur Pikiran Overthinking Tanggung jawabku gimana Seorang ayah Seorang suami Gitu-gitu Apalagi di sebelah Istriku Langsung bojoku Waduh Tambah overthinking dia Marcel gitu Jadi Tidur tuh kayak Dia bisa bangun sepagi apapun Dan bangunin dia gak susah Tapi dia gak bisa tidur cepet Gak bisa tidur nyenyak Sering ngelindur Ngelindur Kalau ngelindur bisa dia Bisa diajak ngomong Terus marah Diajak ngomong Iya katanya Jangan diajak ngomong Itu sih susah tidur Terus Marcel tuh Kalau mandi cepet Aku gak suka Maksudnya Gimana ya Sabunan tuh harus Rata gitu Bersih semuanya Gitu ya Iya Tapi kadang aku ngerasa Kalau ngeliat Marcel mandi tuh Gak bersih menurutku Kayak Selah-selahnya tuh kurang gitu loh Kurang dibersihkan Kalau tak bantuin Ntar dikira aku Mancing Gitu lagi Susah kan Memang Beda bahasa ya mbak ya Jadi Kalau cowok emang Kebanyakannya Menerjemahkannya Keharasanya sih mbak Apalagi kalau Mbak bantu Menggosok area tertentu Lebih lama dari area tertentu Ya gimana Gak dibuka mancing Emang itu Perlu digosok lebih Nih Kayak di bawah Aku cuma nyium punda Mas Dikira aku mancing Ayo Mas nyium punda loh mas Jadi mbak lagi Jadi mbak lagi nyium punda Punda loh Ini loh yang atas ini loh Yang biasanya kita Kalau marahan sama orang Itu langsung Kalau dia Mengkonfirmasinya Dengan cara gimana mbak Sayang tuh loh Gitu Ini apa ini Ini cuma nyium punda Terus pernah lagi Aku cuma nyium Perut Nah mbak Kita perlu jelas juga mbak Perlu diperjelas mbak Jadi kalau misalnya Nyium perut Kondisi tertentu Dengan kondisi tertentu Itu kan berbeda mbak Mas Mas aku gak boleh Dusel-dusel suamiku mas Oh Senernya boleh-boleh aja Cuman aku Cuman membayangkan gitu loh mbak Dalam posisi tertentu tuh Dalam kondisi tertentu tuh Laki-laki tuh ya Ah mau nih Pasti nih Gitu Kadang kayak Marcel nyuapin aku Terus sisa di tangan Tak mood gitu loh Salah aku Jangan gitu toh Gitu Mungkin geli mbak Mungkin geli Tangan Gatau kan Ternyata mas Marcel punya Fetis-fetis tertentu Yang tidak diketahui gitu kan Oh tapi harusnya dah tau loh ya mbak Karena kan Jumlahnya juga dia gak Gak bisa Karena Geli Geli Ya makin dia geli Kan aku makin Hahaha Disitu ternyata Niatnya godain atau Niatnya tuh Ngitik-ngitik gitu loh Niatnya tuh cuman Ngitik-ngitik aja Tapi ternyata di Marcel Gak ngitik-ngitik Gitu Dia lebih ke menganggap Semua sentuhanku tuh Sebagai ajakan Untuk Bercipa gitu Mungkin karena itu ya mbak Karena orientasinya cowok Itu memang Ke arah seksualitas Sementara cewek Kasih sayang Mungkin itu bahasa mbak Kasih sayang Tapi terjemahkan Mas Marcel Yang adalah cowok Sebagai seksualitas Gitu loh mbak Iya gak sih Coba Kalau mas Marcel Udah dibalik Mas Marcel yang cium pundak Mbak menganggapnya apa Ya udah Bentuk kasih sayang Mas Marcel ke aku Jauh lebih parah loh mas Dalam hal apa nih Netizen penasaran Kalau megang-megang Noel-noel Nyium-nyium Fisikal attack Atau gimana Ya apa ya Kadang tuh Dibokong Kadang diperut Kadang ditete Apalagi aku hamil kan Itu kan sensitif semua Area-area itu Jadi sensitif gitu loh Tapi itu dilakuin Boleh tolong diperjelasin Mbak Mulut Aku tuh udah bilang Jangan di mulut Aku gak suka Sakit kan Jadi gini Marcel itu tuh Mantan atlet Ya Perlu di garis gue Dia mantan atlet Otomatis Kalau kita cuman nyentele Gini Dia nyentele Ini sobolong Ngerti gak? Beda Beda Ngerti kan? Ngerti konsep itu kan? Dia itu niatnya gemes Di mulut Tapi sakit Tapi di mulutku sakit Jadi aku gak mungkin Menganggap itu adalah Sebuah ajakan bercinta Karena sakit Karena sakit Powernya Marcel emang overpower sih Kan pernah kan kita berdua Ini kan lagi padding kan Mas pelan ya Dia jab stride Mas sabar mas Kayaknya beda Beda persepsi Beda persepsi Pelannya mas tetep sakit Iya kan? Nah aku sebagai istrinya Juga kadang gitu Noel-Noelnya Marcel itu Gemes Mungkin Gemes Pengen aja Noel-Noel gitu Tapi Overpower Aku tuh jadinya sakit Gitu loh Itu yang Akhirnya aku menganggap Oh itu guyonan Bukan ajakan bercinta Oh gitu Aku lebih suka Kalau diajak bercinta itu tuh Ngomong gitu Ya sayang Atau aku pengen gitu Atau masukin gitu Jadi to the point Terus terang gitu ya? Iya Jadi aku gak begitu suka Tersirat Terus Kode-kode gitu Terus Ini mbak Pertanyaan berikutnya Mungkin ini lebih deep ya mbak ya Apa yang menjadi Kekhawatiran mbak Karena mbak ngeliat perbedaan Mas Marcel Dari yang dulu Terus sekarang Oh Aku takut dia Add gun aja Kok bisa mbak? Karena menurutku Stressor tinggi itu Takutnya nanti jadi burn out Habis itu Jadi stress Depresi Dan lain-lain Depresi Stress itu kan awal Dari segala macam Gangguan jiwa Sedangkan kita mempelajari itu Kan Jadi aku takut dia Add the way Dengan yang dialami sekarang Karena Apa ya Marcel tuh kan hatinya terlalu lembut Jadi kalau Dia tidak Tidak begitu Membiarkan aku Untuk terlalu ikut campur Di dalam masalahnya Karena aku tipe Ex-kutor yang Teges tuh Marcel teges Tapi dia tuh lebih Kepake hati gitu loh Lebih ke Lebih ya dia juga Kasian Atau Lebih ya dia juga Punya keluarga Lebih ya gitu loh Kalau aku enggak Dia punya keluarga Aku juga punya Jadi kita sama-sama Logik Logik dan itu ya Feeling Feeling dan thinkingnya ya Mbak kan lebih ke thinking gitu ya Kalau enggak gini Ya berarti gitu Tentara mas Marcel Masih pake feeling Aku rasa Kalau enggak gini tuh Dia enggak bisa langsung gitu Dia harus begini Gitu kan Mungkin Marcel tuh lebih Baik deh pokoknya Kayak tadi pagi Tuh bilang Enggak bisa Jemput Atau enggak bisa nemenin Karena ada sesuatu Yang emang wajah Wajib dateng Itu aku ngerasa Sebel gitu loh Kalau Marcel enggak Oh dia ada ini Soalnya itu kan tanggung jawabnya Aku sebel Walaupun itu tanggung jawabnya Walaupun itu emang Udah harus dilakuin gitu loh Emang Sebelum aku minta Itu udah ada Gitu Tapi aku pribadi sebel Cuman yaudah Gitu Kalau Marcel tuh masih bisa Oh yaudah deh Kita aku aja Berkorban Marcel tuh rela Untuk berkorban Demi ini semua lancar gitu Nah kadang berkorbannya Dia tuh enggak Kira-kira Dan ini mengkhawatirkan Nah itu yang aku khawatir Pertama khawatir Kalau berlebihan Dimanfaatin orang Kan sudah sering Terus Aku enggak suka Kalau dia tiba-tiba curhat Terus Aku disakiti Aku kecewa banget nih Atau aku disakiti banget Karena Ya karena sebenarnya Sifat si berkorban ini tadi sih Sebenarnya Itu aku enggak suka Itu pasti Kalau Marcel sudah membolehkan Aku mengeksekusi orangnya Sudah tak eksekusi Dari kemana Gitu Apa lagi mbak Yang mbak khawatirkan Sebagai wanitanya Mas Marcel Aku tahu dia Eden doang Si Eden sakit Dan menangis Aku melihat Marcel ada miripnya Papahku gitu loh Jarang sakit Tapi sekali sakit Parah gitu Nah itu aku takut Aku sampai bilang Sama Marcel kan Kamu sakit Nyusahin Aku enggak mau ngerawat kamu Itu dari aku pacaran mas Dari awal mula pacaran Aku udah bilang itu Jaga kesehatanmu Dari sekarang Karena besok tua Kalau kamu sakit Nyusahin aku Enggak mau ngerawat kamu Padahal Marcel bilang Padahal aku mau loh Kalau kamu kenapa-kenapa Aku ngerawat kamu Aku enggak mau Aku udah bilang itu Dari awal Enggak tahu aku Actionnya nanti gimana Aku enggak tahu Tapi kalau sekarang ditanya Aku enggak mau Ngurusin orang sakit tuh Repot luar biasa guys Apalagi Sakitnya tuh Lama gitu Enggak sanggup aku Jujur Aku bukan mungkin Bukan kayak kalian Yang berhati malaikat Bidadari Enggak bisa Aku pasti melogiskan Orang sakit Nah kasihan kan Orang sakit yang dirawat aku Padahal dulu aku ada Pantah kuliah Pendampingan orang sakit kan Kerjaannya tuh Cuman mendampingin Orang sakit Kita itu keikutan sakit mas Karena lingkungannya Pertama Pertama kita hidup Di area orang yang sakit Kedua harus Lebih mengerti Kalau dia lebih sakit Daripada kita Dan kita yang sehat Jadi kita yang harus Melayani dia Harus lebih ngertiin Harus dengerin Harus lebih siaga Dan lain sebagainya Lama-lama sakit kita Makanya kalau ada Anggota keluargamu yang sakit Yang perlu diberhatiin Bukan cuman orang yang sakit Tapi yang dampingin dia tiap hari Terakhir mbak Mas Marcel mungkin akan Nonton ini setelah Aku edit mbak Apa kata-kata yang mau mbak Sampaikan ke mas Marcel Tentang semuanya Mungkin perubahan Aku tau gak bisa Ngomong di konten mas Gak apa-apa Yang mbak bisa Ngomongkan aja Gak apa-apa Sisanya Deep talk juga gak apa-apa Ini kayaknya ini aku yang edit Karena aku tipe Gak bisa ngomong Apalagi di konten gini Sweet-sweet gitu Gak bisa Terus aku harus ngomong apa Bebas Gak yang harus deep-deep Maki juga gak apa-apa mbak Cuki Kalian tau gak sih Cuki Jangan banyak dulu Mbak Kan gak tau Cukup banyak mbak Yang mengerti mbak Oh iya Cuki mai Ini aku gak sensor Tapi kan Cuki mai ku halus Betul Dengan senyum Bukan Cuki mai Artinya sama Apa pak Apa yang disampaikan Aku tuh merancuni Marcel Untuk jadi gak baik kok Sebentar Jadi Jahat itu Boleh Sesekali boleh Jadi Orang yang gak bertanggung jawab Itu boleh sekali Sekali aja Atau jadi Orang yang males Boleh juga Racin juga boleh Jadi orang yang gak bisa dijagain Juga boleh Jadi orang Gak suka nolong Juga boleh Jadi orang gak ngutangin Itu juga boleh Jadi orang yang Gak selalu nutupin Kesalahan orang lain Itu juga boleh Jadi Kan kamu hidup di dunia Yang brengsek ini Jadi Jadilah brengsek Untuk sesekali Itu gak apa-apa Yang penting Tau kapan harus Jadi brengsek Kapan harus jadi Baik Kapan harus Ngutangin orang Kapan harus Berkorban Dan tahu Buat siapa Karena Gak semua orang itu Berhak untuk mendapatkan Semua yang baik-baik Kadang ada beberapa orang Yang dilahirin ya Emang nasibnya aja jelek Gitu loh Emang dia emang dapat Seluruh hal Terburuk di dunia itu Juga ada mungkin Orang kayak gitu Kamu gak perlu Kasian terus Harus menggantikan Orang itu tuh Gak usah Emang Dia itu udah Dirancang sama Tuhan Speknya tuh Spek kerja berat Gitu Gitu Itu doang sih Karena bentar lagi Kamu punya anak Terus Anaknya satu aja Jangan hamilin aku Kecuali aku minta Itu Itu yang harus Dicamkan Tulis Dibatuk Kalau perlu ditato Jangan hamilin aku Kecuali aku minta Terus Kakak Itu boleh dihormati Bagus Tapi Seorang kakak juga harus Menghormati Adiknya Jadi kalau kamu gak Dihargai oleh kakakmu Ya Ya itu aku bilang Kamu boleh gak menghargai orang Sekali-sekali Walaupun itu kakakmu Tapi kalau dia jahat ke kamu Aku tetap gak suka Udah Bilang apa ke Masya? Ini guys Aku ngasih kode guys Biar Ini kalian lihat ya Bilang apa? Itu artinya love you guys Nah aku biasanya Mau pilih Mbak Adel Ini suara hatinya Mbak Adel Sampai ketemu di video selanjutnya Bersama Mas Marcel Bye-bye Sampai ketemu di video selanjutnya 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 Terima kasih.